Halo semua, selamat datang kembali dan kita akan melakukan penyuntikan HB ya HB 0 ini Ini bisa dilihat ya Nggak usah dekat-dekat banget soalnya wetanya Ini kita bisa ketahui ini adalah nomor bed Dari nomor bed itu adalah nomor produksi ya Setiap bayi itu nanti kalau diberikan imunisasi harus dicatat untuk nomor bednya Fungsinya apa? Nomor bed ini adalah untuk mengetahui dari mana sih asalnya vaksin tersebut Kapan sih diproduksinya Jadi ini satu keluaran itu bednya sama semuanya Jadi nanti kita bisa mengetahui keasliannya Kalau seumpama ada masalah di kemudian hari Terus dilacak itu bisa ketahui dengan menggunakan nomor bed ini Terus kita juga perlu sebelum melakukan imunisasi itu dilihat dulu untuk expirednya Expirednya tanggal bulan berapa? Ini masih lama, ini Agustus 2001 Juga perhatikan adalah ini namanya PVM PVM yang bagian tengah ini harus lebih cerah ya Harus lebih cerah daripada bagian luar yang ungu ini Ketika ini sudah sama atau melebihi ungunya Itu vaksin sudah tidak bisa dipakai lagi Untuk imunisasinya Kita menggunakan kapas DTT Kapas DTT jadi bukan alkohol ya Bukan alkohol, kita gunakan kapas DTT Lagi sedikit Untuk bayinya Ini untuk bayinya ya Itu sepertiga atas bagian luar ya Ini bagian luar Disini jadi kira-kira nanti ya Kita Ini adalah tanggal pahanya Sampai lutut Kita update itu sepertiga Sepertikanya berarti disini Sepertiga di bagian luar Disini jadi nantinya ya Kalau baby karena lemaknya masih sangat tipis ya Ototnya juga sangat tipis Kita Untuk Imunisasinya itu Kita Tidak seperti orang dewasa di gini ya Jadi di Sedikit Biar ototnya itu Humpul Jadi lebih banyak Oke Kita lakukan Besar lu ya Besar lu ya Besar bener-bener Aneh ongkoni ya Besar laku ya Laku lagi ya Oke Kita buka Kita siapin kapas DTT Dan kita buka Untuk Vaksinnya Ini ada Lokasi pembuka Tapi kok tidak bisa dibuka Ini ya Tengah manual Sudah dikasih tanda Tapi kok tidak bisa Oh bisa Ya Nah Ini teman-teman nanti akan bisa menemukan Yang seperti ini Ya Ini ada expired Dan nomor bednya Ini bisa digunting untuk didempelkan di kartunya Di bukunya Nah Ini Mudahnya seperti ini ya Jadi nanti single ya Jadi cuma untuk satu kali pakai Ini ada Apa namanya ya Ada jarak ya ini ya Kalau mau pakai Ini supaya Ini kan masih belum bisa connect dengan luar ya Ini buntu Masih buntu Supaya ini tidak buntu Ini harus di Ini kan Nah Kalau sudah seperti ini Posisinya Klap gini ya Ini artinya Dalam itu sudah Tidak buntu lagi Oke Nah Kita ambil Sepertiga atas ya Bukan bawah ya Jadi sepertiga atas Ya Di sini Ini ya sayang Bismillahirrohmanirrohim Kita tancapkan Kita pencet Sudah selesai Ya Sudah selesai Kalau sudah habis Ini Apa yang Cemek Kita Jadi Kempeks Ya Kempeks Setelah itu Kita buang Di sini Jadi Terus Ya selamat menikmati